Jakarta, Kompas, pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 di kantor Komisi Pemilihan Umum diwarnai berbagai dinamika. Salah satunya adalah momen di mana ternyata keluarga almarhum Presiden ke-2 RI Suharto memiliki partai politik baru dan berharap ikut pemilu 2024. Namun, sebelum resmi mengikuti pemilu, mereka harus melalui berbagai tahapan yang mana salah satunya proses pendaftaran di KPU. Tercatat, ada dua partai politik yang melekat dengan keluarga Suharto, yakni Partai Suara Rakyat Indonesia dan Partai Karya Republik. Baca juga, cucu Suharto daftarkan pakar jadi calon peserta pemilu 2024. Parsindo, menjadi pelabuhan terkini bagi anak Suharto, Tommy Suharto setelah tersingkir dari Partai Beringin Karya. Sementara pakar, dipimpin oleh Ari Sigit, cucu Suharto dari anaknya nomor 2, Sigit Harjo Jujadanto. Loyalis Suharto Parsindo mengaku mendatangi KPU tidak tanpa tujuan. Mereka optimistis bahkan meraih suara lima besar di parlemen jika lolos sebagai peserta pemilu 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Parsindo, Yusuf Rizal di KPU, Jumat. Menurut Yusuf, target itu tidak muluk-muluk jika melihat basis suara Loyalis Suharto. Spesifiknya, kata Yusuf, Parsindo ingin meraih 50 kursi di Senayan. Baca juga, Parsindo fokus garap suara Loyalis Suharto, klaim incar lima besar suara terbanyak DPR. Yusuf mengungkit Loyalis Suharto dalam optimisme Parsindo menuju Senayan. Ia menyatakan, target Parsindo didukung hampir 20 juta pendukung Suharto. Kami bangkitkan mereka dan agar mereka menjadi bagian dari pembangunan bangsa dan suara mereka kita rangkul melalui Parsindo, jelas Yusuf, Jumat. Ia mengatakan, tidak ada partai politik yang sanggup bertahan jika tak memiliki basis masa. Di sisi lain, partai itu juga menjual figur tertentu. Ada partai lain yang bisa menggarap Loyalis Soekarno. Suharto kan punya juga Loyalis, ungkap Yusuf. Antara foto Sigib Kurniawan mantan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto saat konferensi pers di kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Selasa. Kunjungan partai berkarya ke DPPPKS tersebut sebagai wujud konsolidasi yang membahas sejumlah isu strategis dan persiapan menghadapi Pilkada 2020. Antara foto Sigib Kurniawan, PD. Mantan Ketua Umum Partai Berkarya Hutomo Mandala Putra alias Tommy Suharto saat konferensi pers di kantor DPPPKS, Jakarta Selatan, Selasa. Kunjungan partai berkarya ke DPPPKS tersebut sebagai wujud konsolidasi yang membahas sejumlah isu strategis da. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.